Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kembali kita berjumpa hari ini saya akan membongkar kembali rahasia YouTube yaitu tentang jam tayang ya karena ada dua poinnya yang sangat dirisaukan diinginkan oleh para youtuber yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam dan tayang 1000 subscriber sudah saya bongkar dalam video yang sebelumnya silahkan dilihat di video saya sebelumnya yaitu terbukti 95 subscriber dalam sehari itu kalau diamalkan terus dikerjakan terus artinya kalau satu hari 95 atau katakanlah 100 berarti dalam 10 hari sudah 1000 ya 1000 subscriber itu bisa dicapai dalam 10 hari nah berikutnya adalah yang kita usahakan Bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang ya Nah ini saya akan melihatkan di video saya yaitu di YouTube studio bahwa untuk pada saat ini subscribe saya sudah 395 kemudian saya akan melihatkan di bagian analitik ya Nah kemudian kita lihat di watch time nah nanti kita akan ngeceknya di sini begini kita pilih yaitu real time 48 jam nah nanti eksperimen ini riset ini akan kita kerjakan selama dua hari dimulai hari ini jam 7.48 bahwa berakhir di 2 hari lagi jam 7.48 kita akan lihat berapa watch time nya dan bagaimana caranya caranya yaitu kita mendapatkan catang dari YouTube ya dari kita menghitungkan YouTube kita tapi dengan jangan menggunakan akun lainnya jangan pakai akun kita sendiri dan jangan di jajet yang sama misalnya iPad yang sama ya jadi kita gunakan misalnya komputernya kita gunakan saya rencananya akan menggunakan tiga komputer ya dua hari ini tiga komputer untuk menjalankan yaitu akun YouTube saya yang utama ya jadi tiga akun menjalankan satu akun YouTube gitu ya ini misalnya akun YouTube saya yang lainnya kita jalankan video saya ya Hai nah cara menjalankan seperti ini ya ini video saya jalankan yaitu di bagian Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalankan di bagian playlistnya jadi kita harus bikin playlist dulu di dalam playlist itu kita masukkan semua video kita ke situ ya masukkan semua video kita ke situ cara masukkannya mudah ya silahkan dipelajari aja itu mudah saja memasukkan ke dalam playlistnya kemudian Atau saya contohkan lah ya misalnya saya akan buat playlistnya saya contohkan dari tempat saya ini ya dari tempat saya dari akun utama saya ini saya mau bikin playlistnya caranya begini Hai nah saya ambil video-video saya misalnya sebuah video ini ya sebuah video ini saya ambil ngorohmatullahi wabarakatuh nah ini akan saya masukkan ke playlist caranya dengan cara shift ya masih kemudian new playlistnya gini ya kemudian kita ingin jam tayang ya jam tayang ya misalnya kejar jam tayang Hai nah gini ya grid nah kita sudah bikinkan satu karena video yang lain masukkan ya video yang kedua ini ini masukkan lewat sini aja shift to playlist nah masukkan yang kejar jam tayang nah gitu terus video yang ketiga juga gitu masukkan ke playlist di kejar jam tayang video keempat juga gitu nah masukkan ke playlist kejar jam tayang video kelima juga masukkan ke playlist di bagian kejar jam tayang video ke enam juga masukkan ke playlist di bagian kejar jam tayang ya dan seterusnya ya masukkan semua di kejar jam tayang ini masukkan di playlist di kejar jam tayang itu masukkan semua video-video kita di playlistnya supaya banyak nanti supaya dapat jam tayang yang banyak juga masukkan video kita di kejar jam tayang ini sudah ini masukkan semua video-video kita di kejar jam tayang Nah udah kalau sudah nah dari akun yang lain tadi ya kita pakai akun yang lainnya pakai akun yang lain untuk untuk mencari untuk mencari mencari playlistnya ya ini tadi kejar jam tayang tadi mana mungkin yang baru hai 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 baiklah kita lanjutkan video kita yaitu ketika kita mau menayangkan dari akun akun lainnya misalnya ini saya ambil dari akun lain kemudian kita carikan di playlist tadi ya ini akun saya saya cari di sini saya cari di playlistnya ya kan nah ketemu sekarang kejar jam tayang Hai cari yang nyum ya kejar jam tayang itu kalau nggak ada berarti kita buka dulu akun kita mungkin privasinya salah ya Hai cari bagian playlist channel ya kemudian playlist nah disini pasti ada ini ini masih sifatnya privasi privasinya harus dirubah ini privasinya dirubah jadi public nah guna dicentang nah sekarang dia sifatnya adalah aplikasi ada publik kita bisa manggil dari akun lain tadi ya kita mau ngetel video tayang tadi di akun yang lain kita kita cek di playlist pasti sudah ada nah ini kan kejar jam tayang nah disini ada lagi ilmunya untuk untuk menghemat ya ini ada 13 video ya ini kalau kita hitung waktunya 13 menit tambah 5 18 20 23 25 27 ya perang lebih 30 30 60 80 30 110 tambah 560 165 175 180 lah ya 186 23 jam kurang lebih 3 jam tapi kalau kita ingin lebih lama gampang caranya ya Coba ya ini kita klik videonya nah di bagian sini titik tiga ini ada untuk quality nah kualitinya direndahkan aja supaya gambarnya kan kita nggak perlu lihat kemudian kecepatan ini cepatannya ambil yang paling kecil nanti seperempatnya jadi dengan cara ini nanti itu video kita yang semula tadi 180 menit atau sekitar 3 jam akan menjadi 3x4 yaitu 12 jam ini menjadi jam tayang 12 kemudian kita praktekan kemudian kita praktekan di tiga komputer jadi 12 kali tiga 36 jam tayang dalam satu hari nah itu ya Mari kita praktekan jadi kita simpan dulu apa namanya berapa kondisi saat ini ya sekarang jam 928 ternyata baru bisa kita mulai 928 kondisinya adalah seperti ini ya diingat-ingat kondisi kita pada saat ini adalah ada di sini ya ya nanti kita lihat lagi selama dua hari akan ketemu berapa jam kita tayangkan video ini sehingga nanti tinggal ngalihkan aja kalau 4000 jam perlu berapa hari ya ini demikian video ini nanti kita lanjutkan kembali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan video kita yaitu hasil dari riset selama dua hari ya saya sudah mendapatkan hasil seperti ini ya jadi saya mendapatkan mulai 26 Mei jam 7 pagi sampai tanggal 28 Mei hari ini jam 64 yaitu mendapatkan waktu tonton atau jam tayang terbukti mendapatkan 4167 ya 4167 nah ini artinya 4167 jam tayang ini menit ya 4167 menit ini kalau kita bagi dengan 60 ya berarti kita mendapatkan 69,45 jam tayang selama 48 jam atau dua hari ini kalau dibagi dua artinya per hari dapat berapa itu kita dapat 34 jam 7,725 jam tayang setiap hari nah jam tayang ini kalau kita inginnya 4000 ya kan berarti 4000 dibagi ini 4000 jam tayang dibagi 34,725 ya maka kita mendapatkan nilai 115 hari jadi 4000 jam tayang bisa sudah didapat dari 115 hari kita kerjakan seperti ini setiap hari ya atau kalau dibagi 30 berapa bulan kurang lebih 3,8 bulan artinya dengan cara ini kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang itu kurang dari 4 bulan ya jadi rumor yang mengatakan jam tayang itu sulit itu bisa kita pecahkan ya terbukti jadi belum 4 bulan sudah bisa tembus 4000 jam tayang ya caranya saya ulang lagi yaitu kita gunakan akun yang lain ya kan kita tonton video-video di YouTube kita dengan akun yang lain misalnya tiga akun yang di hari pertama itu saya nyobanya tiga akun dan di hari kedua itu empat akun bahkan kadang ada beberapa jam yang saya gunakan lima akun langsung untuk menonton sehingga bisa mendapatkan jam tayang yang jumlahnya sangat banyak ya dan ini sudah dipakai oleh beberapa youtuber khususnya yang sedang kejar jam tayang kan ini kan hanya satu tahun ini 4000 jam tayang ternyata waktu kurang dua bulan belum terpenuhi maka dia kejar pakai cara ini dan tembus dan bisa di ini monetisasi ya sebelumnya saya sampaikan ketika kita menghidupkan atau Hai memutar video-video kita ya kan kemudian kita ingin putar lagi hari berikutnya maka sebelumnya kita harus membersihkan eh history kita caranya seperti ini kita masuk ke seperti ini kan ini kan saya sudah putarnya video-video saya ya maka harus saya bersihkan dulu dengan cara kita bersihkan dari setting kemudian di killer Hai put history hanya kita harus bersihkan dulu nah kalau sudah bersih ya kan bersih seperti ini baru kita setel lagi caranya telah kemarin kan saya dari sini dari Imam ini kemudian dari playlist ya dari dikejar jam tayang ini ya ini setel aja seperti ini ya ya kamu terlalu tapi jangan lupa Assalamualaikum jangan lupa ini harus kita rubah ke kualitas paling rendahnya videonya dan kecepatan paling rendah supaya apa kuota internet kita supaya hematnya dengan cara ini dengan kuota yang sama kita bisa mendapatkan 4 kali lipatnya misalnya video desaini setiga jam totalnya 2 jam setengah totalnya jadi 4 kali lipat jadi 10 jam tayang dengan kuota yang sama saya sudah membuktikan dengan cara ini internet dirumah tidak sampai lemot artinya orang-orang yang lain masih bisa nyetel YouTube dan sebagainya main game dan sebagainya nah itu artinya internetnya masih tetap seperti biasa walaupun saya sudah gunakan tiga komputer atau tiga akun bahkan empat akun kadang-kadang tuh kadang lima akun ya artinya kita bisa mengejar jam tayang itu dengan cara menyetelnya memutarnya di playlist dari gadget kita yang lain ya dari HP kita yang lain dengan demikian akan tembus kejar jam tayang ini 4000 jam tayang kurang dari empat bulan ya demikian video saya kali ini dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian bahwa video saya yang dulu yang terbukti yang sebelumnya terbukti 95 subscriber dalam sehari telah tembus 500 berapa sekarang sudah kita lihat dulu ya video saya itu sudah tembus 583 dari target 500 subscriber terima kasih banyak dan sekarang video saya sudah mencari subscriber saya 581 video berikutnya saya akan membuat lagi yang lebih baik lebih bermanfaat terima kasih